Ada dugaan lain yang menyebutkan jika keberanian Aida untuk membuat pengakuan beraninya di hadapan publik soal tragedi masa lalunya bersama Zainuddin, tak lain lantaran Zainuddin mengingkari janji-janjinya untuk memberikan Aida rumah, mobil sekaligus membukakan usaha sebagai upah tutup mulut Aida kepada publik tak terkecuali orang tuanya soal kegadisannya yang telah direnggut Zainuddin MZ9 tahun lalu. Tapi menurut Aida bukan itu motif yang ingin dicapainya, karena yang ia inginkan adalah membuka kebenaran agar tidak ada lagi korban seperti dirinya. Kalau mengakui, dia sudah mengakui Pak Zainuddin di depan Aida maupun di depan bapaknya. Yang dibutuhkan ini pengakuan Aida mengakui salah di depan umat, karena dia tokoh umat. Pengertian di depan umat supaya nanti kalau ada lelaki mau mempersunting Aida, oh dia kondisinya seperti itu. Jadi tidak ada lagi Islamis. Sudah di dunia setahun ketahuan mundur. Berharap kita hanya mempunyai kesempatan kepada Pak Zainuddin untuk mempunyai kesempatan untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Sehingga sudah memberi kuasa tentang melapor pidana kemoboskori, tentang perbuatan pidananya. Aida juga semalam mempersiapkan diri, menandatangani secara kuasa untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Zainuddin. Isinya secara perdata kita melaporkan adalah tentang melaporkan perbuatan memaksa anak bersetubuh di bawah umur. Dan dengan rangkaian kata-kata bohongnya, penipuan. Tetap berlagu tenggang yang dua minggu.